Sejarah awal Allah SWT mencabut lidah ikan Mungkin kamu tidak pernah mengamati jika makhluk yang tinggal di air ini tidak memiliki lidah, ya, ikan adalah satu-satunya makhluk di dunia yang tidak punya lidah. Hal ini bukan berarti sedari awal diciptakan begitu tetapi ada sejarah yang menjelaskan mengapa ikan tak berlidah. Dalam sebuah riwayat hadis Abu Rais Asamarkandi yang sanatnya dari Husaifah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk syurga tukang fitnah. Sedangkan dalam hadis lain Abu Hurairah juga pernah menyatakan perkataan Rasul apakah kamu tahu siapakah sejahat-jahatnya kamu? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulullah SAW yang lebih tahu lalu Rasulullah bersabda lagi sejahat-jahat kamu ialah orang yang bermuka dua, yang menghadap kepada satu orang dengan wajah berbeda dan datang kepada yang lain dengan wajah yang berbeda. Ketika sedang berkumpul bersama sahabat-sahabatnya, Rasulullah juga pernah mengatakan bahwa tidak masuk syurga orang yang suka membesar-besarkan cerita selanjutnya. Rasulullah mengatakan bahwa setiap makhluk hidup yang Allah ciptakan mempunyai lidah. Baik itu digunakan untuk berbicara ataupun tidak. Disinilah seorang sahabat bertanya lalu mengapa ikan diciptakan tanpa lidah ya Rasul? Rasulullah kemudian bercerita ketika pertama kali Allah menciptakan Adam alaihi salam. Dari segumpal tanah maka ia akan menjadi makhluk yang mulia dan kelak akan menjadi halifah di muka bumi. Maka dari itu Allah menyuruh semua makhluk termasuk malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam. Kisah ini bahkan termaktub dalam Al-Quran, malaikat sebagai makhluk yang patuh tentu melaksanakan perintah tersebut dengan taat berbeda halnya dengan iblis yang sombong. Ia tak mau bersujud dengan alasan Adam adalah makhluk lemah yang diciptakan dari tanah sedangkan ia tercipta dari api dan lebih kuat. Karena sifat congkat iblis tersebut, maka Allah melaknatnya serta mengusirnya dari syurga. Dihapuskan rupanya yang elok lalu diturunkan ke bumi. Di bumi, iblis kemudian menuju lautan. Dan untuk pertama kalinya bertemu dengan makhluk bernama ikan saat bertemu, iblis yang membenci Adam menceritakan semua keburukan Adam kepada ikan, iblis mengatakan bahwa kelak. Adam beserta anak cucunya akan suka sekali memburu dan membunuh binatang-binatang yang ada di lautan dan di daratan mendengar hal tersebut. Ikan langsung menyebarkan berita tentang Adam kepada seluruh makhluk yang ada di laut tanpa ragu apakah memang berita itu benar atau hanya karengan saja karena Allah tidak menyenangi perbuatan ikan inilah. Lidah ikan kemudian dicabut agar tak lagi menyampaikan berita yang belum tentu kebenarannya. Dari kisah tersebut, maka dapat diambil hikmah agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan berita yang tidak jelas kebenarannya. Lidah pun akan dimintai pertanggung jawaban atas perkataan yang telah diucapkan selama di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Surat Kaf ayat 18 Terima kasih telah menonton!